Shalom kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firmannya dengan judul Memikul Salib, Jumat edisi Inji Lukas. Lukas 9 ayat 22-27, fokus ayat 23-27. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Tetapi, ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, Dan dalam kemuliaan Bapak, dan malaikat-malaikat kudus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini, Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus lindungkan, Jelas sekali Injil Lukas ini menyampaikan pesan yang kuat buat kita. Barang siapa malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dunia ini, Maka dikatakan anak manusia juga akan malu karena orang tersebut. Dan kita memiliki kewajiban sebagai orang-orang percaya untuk memikul salib setiap hari. Salib di sini bukan bicara tentang kecerobohan kita, Tapi salib di sini berbicara tentang identitas kita sebagai orang percaya, Agar dapat terus menjadi terang, menjadi karang, menjadi berkat. Karena nama Tuhan, kita harus terus-menerus dibaharui, Bukan hanya manusia jasmania kita, Tapi manusia patinia kita, Memikul salib setiap hari, Karena orang-orang yang melakukannya taat setia sampai garis akhir, Akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Bagaimana hidupan saya dan saudara? Maukah kita hari ini sungguh-sungguh serahkan hidup hanya kepada Tuhan, Memikul salib setiap hari, Karena nama Tuhan, Bukan karena kesalahan atau kecerobohan kita, Sebagai orang-orang percaya. Kita berdoa, Bapak kami yang baik, Bapak kami yang sampai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sungguh kami mengucap syukur buat firmanmu yang mengingatkan kepada kami, Untuk kami dapat memikul salib setiap hari, Dan tidak malu mengakui engkau sebagai Tuhan, Dan juruselamat atas hidup kami. Tuntun kami hari ini dengan firman, Dan kuasa roh kudus, Terima berkat daripada alam Bapak, Cinta sejati lewat anak-anak yang tunggal Yesus Kristus, Pertolongan persekutuan penghibur roh kudus, Beserta dalam kehidupan-kudak hidupanmu hari ini, Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus, Datang kalian kedua, Yang terima berkat Tuhan, Dan jadi berkat katakan, Amin.